Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mengklaim penonaktifan nomor induk kependudukan atau INIKA warga bisa menekan angka golput saat Pilkada Serentak di akhir 2024 mendatang. Kepala Disdukca Pil DKI Jakarta Budi Awaludin menyebut penonaktifan ini tidak akan menghilangkan hak politik seseorang. Justru penonaktifan ini bisa membantu kelancaran Pilkada 2024. Warga berKTP Jakarta yang tinggal di daerah lain pun kini tak perlu kembali ke ibu kota. Mereka bisa menggunakan hak pilihnya di tempat tinggal mereka. Insya Allah hak politik mereka tetap terjamin. Jadi tidak mematikan hak politik. Dan ini juga membantu dalam proses pemilihan. Karena mereka yang sudah lama di Depok, Tangkram, Bekasi yang miliknya dari Jakarta dong. Yang miliknya wilayah mereka masing-masing. Dan juga ini juga mengurangi golput. Kenapa mengurangi golput? Karena lebih dekat kepada TPS. Dekat kepada TPS-TPS mereka. Jadi mereka kayak kemarin tuh, ya pemilu pulang ke rumah orang tuanya, ya kan, bawa mobil, macet, segala macem. Nah ini kan juga nggak bagus. Jadi ini malah memudahkan dan juga proses demokrasinya akan lebih baik. Akan kerjasama nggak, Pak, antara KPU dengan Duk Capil dalam proses pencoklitan nantinya, Pak? Oh iya, tentu. Kita kan berkepentingan terkait itu. Kita sama KPU juga terus membantu dalam mensukseskan DPT dan pemandaran data di pemilih ini. Kita terus intens. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!